Berikut ini cara screenshot di HP Infinix. Jadi kalau kalian Infinix ingin screenshot, langsung saja berikut. Pertama pakai tombol, gunakan tombol volume bawah dan tombol power, seperti ini. Kalian tekan lama, nah itu akan mengambil yang namanya screenshot. Kalau yang ini screenshot panjang. Jadi cara kedua, tanpa tombol gulir panel ini, ada menu tangkapan layar. Nah yang ini. Pilih ini untuk screenshot, atau yang namanya screenshot panjang. Kalian gulir saja bagian ini. Pilih akhiri screenshot untuk menyimpan screenshot panjang. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa juga pakai perintah jari, pakai gesek tiga jari. Caranya buka pengaturan. Kemudian pilih bagian yang namanya asisten pintar. Nah yang ini ada gerakan, aksi dan gesture. Ini ada geser ke bawah dengan tiga jari untuk mengambil screenshot. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya menu smart panel yang ini. Jadi smart panel ini ada fitur yang namanya screenshot, nah yang ini. Jadi aktifkan dulu bagian ini. Kalau ingin menggunakan fitur smart panel. Jadi cukup geser seperti ini untuk menampilkan. Itu saja semoga bermanfaat.